hai sahabat ragaria kembali lagi di channel youtube kita ragaria buat para sahabat ragaria tonton terus video-video kita tonton terus sampai habis jangan pernah di skip dan jangan lupa di subscribe like, share, and comment ya guys buat para sahabat ragaria yang belum subscribe bisa langsung di subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya buat notifikasi ya guys hari ini kita kedatangan raket yo next guys ini dia yo next fall trip nah ini dia cover tasnya ya guys langsung aja kita buka bagian tanahnya nah ini dia guys yo next fall trip z force 2 oke guys fall trip z force 2 ini dia guys ini dia ada covernya kalau dilihat dari covernya ini dia made in japan terus disini ada pemain badminton ya guys ini dia lindan dan lindan dan lichongwi ini dia guys nah ini kita langsung aja ya guys kita buka dulu bagian covernya nah dia modelnya seperti ini guys untuk warnanya untuk warnanya ini dia hitam dove warnanya dia tidak mengkilap guys jadi namanya itu dia black dove dan ada list berwarna biru dia seperti biru toska gitu ya guys nah kita akan review dari end cap sampai di bagian frame ini dia ini bagian end cap bawahnya ini dia dasarnya itu berwarna hijau dan ada logo yonexnya berwarna putih untuk yang made in japan pas itu dia bawahnya ada di bawah logo yonex ada tulisan japan ya guys ini dia ada tulisannya japan ini kelihatan ya guys untuk di size grip ini dia g5 guys size gripnya g5 jadi standar untuk orang dewasa guys untuk cengkeraman pegangan ini dan hampir rata racket yang kita review itu dia size gripnya itu g5 karena nyaman banget untuk digenggam ya guys dan ada hologram sunrise ini dia guys ada hologram sunrisenya dan kita ke bagian kunnya disini itu ada spesifikasi ya guys nah spesifikasinya ini dia bukan sticker ini dia langsung diukir di bagian kunnya ini dia guys ini sudah saya kerok-kerok gini guys untuk berat racketnya ini disini 4U size gripnya g5 4U nah sudah kita timbang ini beratnya 86 gram guys beratnya 86 gram dan itu pasti bakal berbeda karena masing-masing timbangannya ya guys untuk alat timbang kita itu beratnya 86 gram untuk tension nah ini nih guys tensionnya ini sering banget ya guys tanya tensionnya berapa sih kak tensionnya nah ini tensionnya itu 20 sampai 27 lbs ya guys jadi tidak lebih maksimalnya itu dia 27 lbs di atas untuk spesifikasinya disini ada logo pbsi guys dan ada hologram dari video next guys kelihatan ya guys dan kita ke bagian south sorry kita ke bagian masih ke bagian kunnya guys disini nomor seri racketnya itu masih ada ujung belakang itu sp karena ini dianya yang made in japan tapi yang kodenya sp guys di bagian di bagian sapnya juga tertera ya guys ini kita langsung masuk ke bagian sapnya untuk sapnya ini dia slim sap guys slim banget dia kecil banget untuk bagian sapnya dan masih ada nomor seri racket guys nomor seri racketnya itu diukir ya guys dan rapi banget ini kelihatan ya guys untuk fleksibelnya ini kita coba aja ini dia slimnya ini juga fleksibel dan di bagian sapnya ini juga banyak tertera teknologi-teknologi ya guys disini salah satunya itu ada nanometrik nah nanometrik itu dia antara penyerapan resin dengan karbon ya guys kalau tidak salah dia akan menjadi partikel-partikel nanonya gitu guys ini dia ada nanometrik extra slim sap jadi tadi itu ya guys sapnya itu dia slim banget ini kecil dia slim sap made in japan guys ini dia tertera net in japan head modulus grafit head happy balance nah ini dia nya untuk balance point itu dia head happy ya guys jadi berat di bagian frame berat di bagian frame berat di bagian kepala ya guys dan pastinya disini ada poltrix z force 2 kita masuk ke bagian frame bawah guys kita ke bagian frame di bagian frame di bagian frame bawah ini ada hologram ionix ya guys nah hologramnya ini dia mengkilau untuk bentuk frame ini dia di bagian atas guys ini kelihatan ya guys bagian atasnya ini dia tertera tulisan isometrik dia tulisannya isometrik dan untuk di bagian frame dan untuk di bagian frame juga tertera teknologi-teknologinya ya guys nanti kita sebutin satu-satu untuk grommetnya ini dia ada 76 hole 76 ataitik jadi 76 itu satu senar itu dia satu lubang guys jadi itu meminimalisirkan untuk gesekan pada senar ya guys jadi senar itu dia lebih awet guys jadi buat para sahabat ragaria yang mau cari raket bisa di cek di bagian grommetnya ya guys dan disini di bagian frame samping masih ada tulisan dia nanometrik ya guys seperti yang di bagian subnya tadi baru ada tulisannya disini guys 3 voltage system itu dia sama ya guys depan belakang ada tulisannya sama nah untuk mata itiknya ini dia berbeda ya guys dari raket lainnya disini mata itiknya itu dia menyambung semua guys jadi kelemahannya itu dia kalau untuk mata itik yang sambung dia kalau mau ganti mata itik atau grommetnya ini jadi kalau yang gabung seperti 2 ini dia harus di 422 guys dan di bagian bawahnya juga dia ini guys ini dia nya menyatu ya guys ini dia unik banget dia hanya ada di bagian bawah bawah kanan kiri dan atas kanan kiri guys dan ini dia nya hanya raket hanya raket dan tas aja ya gas paketannya dia tidak ada jadi hanya ada bonul tas 1 ruang dan ini tasnya itu sudah dilatih bisa guys jadi ini bukan tas yang tipis-tipis gitu ya guys ini tasnya cukup tebal dan untuk di platformnya ini guys nah disini ada tulisannya ya guys ada teknologi triple teach system jadi buat para sahabat raganya yang beli raket itu kalau ada dia sepertinya bisa langsung aja dibuka belakangnya ini ada tulisan-tulisan biasanya ya guys dan itu biasanya disini ada informasi-informasi penting untuk di raket oke guys itu aja sedikit review dari raket jika ada salah kata mohon dimaafkan ya guys yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen dan bisa kasih saran untuk youtube kita bisa juga via WA 0822 7288 7272 bisa cek juga di website kita www.ragaria.com atau yang melihat barangnya langsung bisa datang aja ke toko kita Ragaria Jalan Sutomo nomor 72 pembatasan siantar oke guys Ragaria Solusi Olahraga terima kasih